ya satu tetes tebu terus n4 sama ini es otong daung singkong campur apa ini campur oyot apa itu odot odot nurun terus ini dikasih para lo nih ya selamat sore selamat malam para petrag dimanapun anda berada salam jumpa kembali salam ngarit tetap semangat mudah-mudahan kesempatan kali ini dan berada salam selalu oke lor kali ini saya berkunjung kembali ke sebuah peternakan dengan konsepnya mantep jadi terkoreksi ya ini kotorannya kokinya ditampung disini sementara kandangnya bisa mengaruh air gunanya saya lihat ini kayaknya masih pemula nih lor jadi tantangnya kelihatannya masak baru kayaknya eh Aroka Pak Ege Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam eh bersama Bapak siapa ini Pak Pak Ahlan Pak Ahlan ya alamatnya mana sini Pak Pandu Mulya Desa Rugu Kecamatan Ketapang Pak ya Ketapang Lampung Selatan hui habis pemberian dan pakan apa ini pakannya Pak sore hari ini Pak jengjet ini jagung jengjet jagung di fermentasi gitu Pak ya Iya ini jenjat ini nih beli apa gratis ini Pak kalau ini gratis gratis ya gratis ngambil dari orang habis ngilih iya yang pemroses jadi gratis ternyata ini temen-temen ini kalau untuk fermentasi apa ya fermentasi jengjet jagung ini bahannya itu apa aja itu Pak ya satu tetes tebu terus n4 sama ini SOC itu SOC ya garam garam ya Oh itu ternyata ini yang sudah diperem berapa hari nih Pak ya gini Pak itu 15 hari Oh 15 hari ya baru bisa dikasih makan jadi nunggu sampai 15 hari ya ya kalau jengjet maka kalau daun-daunan itu satu minggu udah bisa dikasih nah model kayak gini nih apa daun apa itu Pak kalau ini udah bisa dikasih satu minggu daun apa ini yang dalamnya ini ini bukan jenjat bukan kalau jenjat ini kalau jenjat itu ini Oh dong singkong ini dong singkong dong singkong campur berapa ini Pak campur oyot apa itu odot-odot ada dedaknya juga ya campur dedak kalau ini kalau jengjet kan enggak kalau ini dicampur ini usia berapa ini Pak ini 15 hari udah 15 hari ya joro-joro yoro ya ternyata ini dalam belasari cerita jadi ini kayak gini ya hijau itu pernah kenapa dikasih ini Pak apa fermentasi yang ini Pak Oh sering-sering Iya kalau kemarin-kemarin untuk pakan yang fermentasi ini diajarin nggak Pak kambing-kambingnya itu enggak enggak langsung langsung ini langsung apa mau gitu langsung ya langsung mau langsung mau ternyata padahal kan kalau kalau baru biasanya itu apa ya makanya kalau kalau mau ngasih ini sore biarkan lapar Oh jadi lahap ya makanya karena lapar ya menima dua malam lah dia ributnya itu ya tapi dimakan dimakan tetap ya karena ada perasanya garam itu Pak ya Iya disi asin-asin enak gitu mungkin ya ya jenjatnya ini ini loh yang dia seneng jenjatnya ya iya ini apa bedanya dedak ini ya kan jenjat dedak-dedak ya terus kalau pemberian hijauannya pas kapan ini Pak rumputnya ini kalau hijau nanti habis maghrib habis maghrib ya ini ngomong-ngomong ternaknya udah berapa tahun berapa bulan gitu Pak nih baru dua bulan baru dua bulan ya belum lama belum nah ini baru-baru dua bulan pemula juga ini Pak ya Iya tapi kalau saya lihat-lihat keren kandangnya ini terkoleksi gitu Pak itu dapat inspirasinya dari mana ini Pak dapat ide kalau ide sendiri aja itu mah dari segi kandang ide sendiri ya keren 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 padahal kalau pemula itu biasanya agak-agak agak-agak bingung tapi apa dulu pernah ini Pak pernah Oh kalau menyara ya pernah pernah cuman karena biasa-biasa aja biasa-biasa aja nah untuk memutuskan kok nambah kandang diperbesar diperbanyak itu kenapa ada alasannya dua ya kemarin kan uji coba ya Alhamdulillah ya berhasil makanya ini nge-rehab bikin kandang ya kandang asal-asalan aja kan lumayan ya ini nyobalah gimana kalau karena kayak gini karena yang asal-asalan aja untung terus sekarang ya yang nggak asal-asalan itu nggak asal-asalan ini kalau bikin kandangnya aja habis berapa ini baik kalau 15 ya abis 15 ya 15 15 15 bukan sama kambingnya tapi bayar bukannya aja andernya aja tapi kalau untuk pemula ini langsung banyak nih Pak langsung banyak itu ya terus pas waktu musim kemarau ini kebetulan ya gimana ini Pak kalau menurut bapak apa merasa keberatan nggak pernah kambing timis kemarau ya kalau om pokoknya kita khusus hijauan ya keberatan makanya bikin fermentasi sama jenjet ini ya nggak ringan lah ini sehari aja dapet segini dua kali ngambil dua kali ngambil udah banyak segini pakai dua hari pakai dua hari berarti besok ngarit lagi ingin enggak 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 ya libur ya libur jadi disini memang jenisnya ramban kayak gini pakai rumput Iya enggak pakai rumput gitu ya gimana nemunya Oh semuanya karena ini di kebun-kebun sih jadi kalau disini kebanyakan ramban kayak gini tanaman ini Pak Iya tanaman yang ini tanaman tanaman yang itu jati putih putih ya ya ini nangka udah kau kalau singkong-dang singkong itu tanaman sendiri tanaman ya tanaman cuman udah tua putihnya nggak ada ya diambil gitu ternyata keren banget nah selanjutnya saya pingin melihat ke belakang ini Pak cuman belum dibersihin kalau belakangnya mah enggak saya cuma ngeliat ini aja tempatnya tempatnya ini apa karena ini kandangnya ini terkolek sini karena ini mepetnya dengan rumah ini gandeng malanya ya gandeng ini memang konsepnya harus tepat kalau kandang gandeng dengan rumah ini belum dibersihin lebih bersihin belum sempet ya sempet baru pulang saya cuman pingin ngeliat ininya aja ini Oh jadi di semen gitu Pak ya di semen ini air urinnya layar larinya kemana nih Pak air kencing ini kesini langsung ke sana di sana Oh jadi disini dikasih jaringnya nah sini jaring jadi bawahnya ini kan air kencing jadi si ini apa tayinya ini kan enggak basah dia lari kesini kencingnya kayaknya lari kesini bawa ini jadi kebuangnya juga ringan berarti dalamnya ini juga miring ya ya dari sana itu mirip nurun ke sini nurun biar airnya cepat nurun terus ini dikasih paraloni ya paralon sampai ke sana dapat luar nah kohenya disini tampungannya disini Iya kohenya keren 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 tapi nanti kalau musim hujan gimana Pak itu rencana mau dibikinin ini tanda ini apa pasang asbest food atasnya dikasih asbest ya biar jangan kena hujan Oh iya benar pasalnya kalau kena ini kayaknya kalau kan kehujanan airnya bisa apa tanya itu kan banyak ya tertampung disini kalau ya kayaknya intinya keren 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 kalau musim panas musim panas kalau dari pemula ini ada kendala nggak pernah kambing ya Alhamdulillah belum ada belum ada jangan sampai lah ya minta-minta maja nggak ngantongnya lancar terus ya itu kalau sekarang berapa Pak total kambing ini Pak ini baru ada 14 baru ada 14 ya jantan-jantan-jantan apa betina campur payah campur-campur ini pindah-pindahnya cuman tiga berarti ini breading campur-campur pindah-pindahnya iya campur ini bisa ada kepala hitam ini ngambilnya dari mana belinya nih Pak apa milih apa bisa gitu ya pesen ya semakan ini kambing biasa kambing biasa tapi pilih yang ya kalau ini mah menganaan sendiri nih cuma dari sini aja yang lain dari sini sana oh kalau dari sini makan sendiri yang pertama dulu ya ternyata bagus-bagus buka kambingnya kepala hitam Oh main ini kalau ini untuk ini disini indukan ya disini pejantan semua ya kalau pejantan ini ada ada berapa ini Pak untuk pejantan ini ada ekor 11 ekor 11 ekor ya itu ternyata kalau enur Bapak ini penggemukan ini ya ini baru kali ini apa dulu udah pernah itu baru kali ini baru kali ini kalau dulu ini apa namanya ini indukan indukan berarti ini mau percobaan lebih percobaan ini penggemukan kalau pemberian pakan dicacah dulu gitu Pak ya kalau ini cacah dulu kalian ini kalau kalau nggak dicacah gimana Pak langsung grup menunggu kalau dikasih langsung kesini banyak yang ditarik ke dalam dia kecil-kecil jadi dia nggak bisa narik ke dalam jadi dalam pandang itu kan nggak kotor tapi kalau muncul ide pembuatan fermentasi ini idenya dari mana Pak kalau cuma dari kawan-kawan aja dari kawan-kawan aja nih coba-coba senyib bikin ini baru pertama kali juga buat fermentasi ini apapun udah dua kali udah dua kali dua kali bikin berarti enggak enggak ngalamin apa namanya gagal-gagal yang enggak alhamdulillah enggak enggak ya namping dia dibanyakin ini aja dedeknya itu itu dedeknya untuk nyerang untuk nyerap ini ya airnya terlalu tinggi supaya menima satu blong itu lima kilo dedeknya satu blong itu yang biru ya yang biru kalau misalnya dedek itu di apa namanya diganti sama jenjatnya itu bisa enggak Pak ya enggak bisa enggak bisa enggak bisa harus pakai dedek kalau pakai dedek kalau hijauan mah Iya kalau hijauan Iya kalau ini mah enggak pakai enggak pakai dedek enggak kalau misalnya untuk fermentasi hijauan daunan itu kan pakai dedek nah kalau dedeknya itu dicat apa diganti sama apa namanya jenjat ini bisa enggak ya kurang-kurang belum pernah sih kayaknya enggak jadi Oh belum pernah ya enggak jadi kayaknya mah jadi begitu buat langsung ini ya campurannya dedek dedek dilajukan Pak daunnya itu ya kamu buat itu dilayukannya ya dilayukkan dulu pagi kita cacat malam bikin tapi kalau misalnya Bang pakan ada tapi berarti Bang pakan ada tanaman kayak odot gitu ya ada di sawah di sana selain ini apa namanya selain ya selain batang-batang lain pohon-pohon aja ya aku berarti misalnya ngarit apa sih merita ngaritnya nggak bingung-bingung berarti walaupun akasame nih ngaritnya sendirian Pak sendirian kagetnya Pak dari awalnya itu dulu sedikit terus nambah banyak kayak gini kagetnya sih ya enggak sih enggak enggak walaupun begitu banyak langsung kemarau tapi kalau nggak bikin kita pakan fermentasi mengkaget-kaget ya rumput sekarang kan pada kering benar-benar nambah lagi ngaritnya musim apa pas panas tuh pas panas kembali ke kandang kembali ini jadi palung pakannya kayaknya lebar banget ya ini sekitar 70 sininya tuh 70 ya karena dia kalau kecil kan muntah pakannya itu ya muntah keluarnya jadi merantakan gitu ya 70 menggunakan karpet-karpet tambak-karpet tambak Pak ya iya ada paralon ini ini paralon biar ininya nggak rusak nih kan ininya nanti dia panjang-panjang kayak gini Oh ininya kan nggak rusak ini sama ini kalau ngeliat di kayu itu ininya abis bulunya ya bulu bawah mata sini karena kasar ya kasar jadi dikasih paralon masih paralon jadi dia enggak orang ininya gerontok seperti itu ternyata ini kalau untuk awal memasukkannya ke kandang ini kambing ini kata-kata kayak batu pilok gitu tidak sih enggak enggak Oh berarti memang mesin memang mesin pasti enggak enggak ngalami apa memang lo kok wis langsung beradaptasi sama kandang iya seperti itu ternyata di kandang ini anti-bau temen-temen kalau depannya seperti ini dari depan ya rapet depannya anak-anak yang dibikin bau itu kan dia tayama kencingnya itu kan bersatu campur gitu campur kalau ini kan enggak makanya enggak bau misalnya di kohenya kering terus ya kering terus air kencingnya kurinnya itu nggak di nggak di ini nggak dikumpulin apa dibuang kumpulin dikumpulin ya dimasukin ke diri ke MP nih ke apa tempatnya itu kejirikan jirikan Oh ada tempatnya disana ya ada jirikan saya kira dibuang itu anda ya ada sih kadang-kadang ada yang memerlukan buat ini begitu Pak ya buat penyemprotan buat penyemprotannya ya tempat tempat tanaman gitu tanaman Oke Pak terima kasih banyak sudah berbagi sama-sama walaupun pemula tapi keren dan juga mungkin mau melanjutkan dan pekerja nyata-nyata ya ya bencana menyacak itu sehat sukses selalu Pak mudah-mudahan tapi ya nanti penangannya Oke temen-temen itu tadi video kali ini di kandang trading dan juga fattening dengan pemanfaatan limbah dari penggilingan jagung gitu tetap semangat di musim kemarau salam tenang salam ngarit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Terima kasih.